Intro Hai teman-teman, diketahui pada soal diketahui hanya ada 2 kemungkinan saja T dan M T itu terlentang dan M itu miring kemudian peluang untuk T itu sama dengan 7 per 10 dan peluang untuk M itu 3 per 10 nah A itu sama dengan ketiga paku berposisi miring B itu salah satu paku berposisi miring C, 2 paku diantaranya berposisi miring kemudian yang D, ketiga paku berposisi terlentang dan E itu ketiga paku berposisi sama semuanya miring atau terlentang nah yang ditanyakan adalah tentukan agar kejadian A, B, dan C ini nah untuk menjawabnya kita jawab satu persatu terlebih dahulu nah untuk menjawabnya kita jawab yang poin A terlebih dahulu nah untuk yang poin A disini berarti kita akan menentukan titik sampel yang mungkin nah titik sampelnya untuk menentukan banyaknya titik sampel yang mungkin dalam eksperimen itu ya itu dengan cara menjumlahkan jumlah kejadian-kejadian yang terjadi nah maka untuk titik sampel banyaknya titik sampel kejadian itu sama dengan kita jumlahkan banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi tadi kan ada kejadian A, B, C, D, dan E kita jumlahkan banyaknya kejadiannya jadi untuk yang A tadi 3 ditambah 1 ditambah 2 ini sampai E kita jumlahkan ditambah 3 nah maka banyaknya titik sampelnya itu sama dengan 12 jadi kesimpulannya titik sampel titik sampel yang mungkin yang mungkin itu adalah 12 titik sampel nah ini yang 3 1, 2, 3, dan 3 ini adalah banyaknya titik sampel pada kejadian-kejadiannya tadi kan ada kejadian A, B, C, dan E A, B, C, D, dan E nah itu kita kejumlahkan titik-titik sampelnya jadi titik sampel yang mungkin itu adalah 12 nah kemudian untuk yang poin B apakah banyak masing-masing titik sampel itu berpeluang sama untuk muncul nah tadi kan kita mencari titik sampelnya itu dengan menjumlahkan dari titik sampel kejadian-kejadiannya A sampai dengan E nah disini kita lihat kita perhatikan disini ada titik sampel yang sama ini sama ini sama dan sama berarti kesimpulannya banyak titik sampel pada masing-masing kejadian yang nilainya sama itu berpeluang untuk berpeluang sama untuk muncul jadi untuk yang poin B ini sudah bisa kita simpulkan bahwa banyak titik sampel titik sampel pada masing-masing kejadian masing-masing kejadian yang nilainya sama nilainya sama maka maka masing-masing titik sampel masing-masing titik sampel juga berpeluang sama juga berpeluang sama untuk muncul untuk muncul nah kemudian untuk poin yang C itu kita hitung peluang munculnya masing-masing kejadian dengan menggunakan rumus peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya sampel nah maka untuk peluang A itu didapatkan 3 dikali 3 per 10 sama dengan 9 per 10 untuk peluang A untuk peluang B itu 3 kali 1 per 10 sama dengan 3 per 10 nah untuk yang peluang C itu 6 per 10 kemudian peluang D itu sama dengan 9 per 10 dan peluang E itu sama dengan 2 per 10 kita gunakan rumus yang ini untuk mencari peluangnya nah jadi kesimpulannya jadi untuk yang poin C didapatkan nilai masing-masing peluangnya itu adalah jadi besar peluang masing-masing itu adalah untuk PA itu sama dengan 9 per 10 untuk PB itu sama dengan 3 per 10 untuk PC itu sama dengan PC itu sama dengan 6 per 10 kemudian untuk PD itu sama dengan 9 per 10 dan untuk PE itu sama dengan 2 per 10 lo 2 per 10 2 per 10 2 per 10 Terima kasih telah menonton!